Ya ini kita tidak bisa salahkan masyarakat yang ada di situ, tapi yang membuat master plan-nya, yang membuat perencananya. Apakah dia sudah melihat di tempat keramaian, ini pasar ini kan harus kita analisa tempat-tempat yang banyak konsumennya. Baru kita bisa membangun pasar itu karena produk yang artinya masyarakat bisa membawa hasil mereka ke tempat itu, karena yang membelanjakan itu masyarakat yang lalu-lalang ke sana kemari. Tapi contoh macam saya pergi bangun pasar di hutan sana lalu di situ tidak ada masyarakat yang lewat ataupun pembeli yang lewat, untuk apa juga masyarakat rugi pergi jual di situ. Dia harus jual di tempat yang ada rame misalnya, masyarakat mungkin lalu-lalang ke sana kemari. Saya kasih contoh saja macam yang di Maprojaya itu, yang di Maprojaya yang menghiasi bangunan itu hanya rumput-rumput saja bergoyang ke sana kemari. Itu di Maprojaya sebagai contoh, ada beberapa pasar yang sudah dibangun di keliling ini. Kita berharap perindak harus melakukan aktivitas di atas pasar itu untuk membuat pandangan masyarakat ada kegiatan aktivitas yang ada di pasar itu. Sehingga melalui kesempatan itu mereka ke sana belanja itu, mungkin mereka juga ada hasil mereka, mereka jual juga dirempatkan. Kembali menghidupkan pasar-pasar yang sudah dibangun pakai APBD. Terima kasih telah menonton!